Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rizwanji channel Dimanapun sahabat semuanya berada Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Saya masih bisa memberikan informasi terkait dengan rumput otot Tapi alangkah baiknya Buat sahabat Rizwanji yang kebetulan mengeklik video ini dan belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya sahabat bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Baik untuk informasi kali ini Saya akan menunjukkan kepada sahabat Rizwanji Tentang apa itu namanya Ruas batang dari rumput otot sahabat ya Jadi apabila sahabat menanam rumput otot Itu selang kurang lebih sekitar Tiga bulanan Itu sudah bisa mengeluarkan Ruas batang sahabat ya Dan apabila sahabat belum mengetahui ruas batangnya seperti apa Ini akan saya tunjukkan ruas batangnya sahabat ya Jadi sahabat simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip supaya nanti Tidak gagal paham nantinya sahabat ya Oke jadi ruas batangnya itu seperti ini sahabat Seperti ini Nah seperti ini sahabat ya Nah ini Ini adalah ruas batang dari rumput otot Yang biasanya dijual di pasaran sahabat ya Seperti ini Banyak terdapat tumbuh akar Kebetulan disini juga Sudah ada yang tumbuh Untuk ruas batangnya sahabat ya Dan cukup Lumayan tinggi Nah ini Jadi untuk rumput otot yang ada di hadapan saya Ini saya tanam Kurang lebih usianya Hampir Tiga bulanan sahabat ya Tapi beda dengan rumput otot yang Berada di sebelah sini sahabat ya Yang ini Nah yang ini Kalau yang ini Habis Dilakukan pemanenan kemarin Dan ini adalah Tunas yang baru Dan untuk ini Yang sebelah sini Ini belum pernah saya panen sahabat Jadi ini sekarang Kurang lebihnya berusia Tiga bulan sahabat ya Dan mendapatkan cukup Banyak air Jadi antara tempat yang sebelah Tempat yang sebelah kiri ini Sama yang sebelah sini Itu beda sahabat ya Kalau yang sebelah sini Atau yang berada di depan saya ini Ini adalah Tanahnya Lebih Gembur Dan lebih Apa itu namanya Mengandung cukup banyak air sekali sahabat ya Jadi seperti ini Nah ini sahabat Ini tanahnya basah sahabat ya Beda dengan yang sebelah kiri saya tadi Nah makanya untuk pertumbuhannya Walaupun Ini sebenarnya Kalau ditanam di tempat yang agak kering Ini belum begitu tumbuh Untuk ruas batangnya Tapi disini sudah Tumbuh sahabat ya Dan untuk daunnya juga Cukup Hijau dan lentur Untuk yang sebelah sini sahabat ya Jadi seperti itu Dan untuk ruas batangnya sendiri Ini kurang lebih panjangnya Sekitar Kurang lebih Hampir 25 cm ada sahabat ya Kalau yang ini Nah ini Jadi seperti ini kondisinya sahabat ya Ini saya menanamnya di luar jaring Dan Alhamdulillah Masih bisa hidup Dan walaupun dipatok sama ayam Ini tidak Begitu Mengkhawatirkan sahabat ya Karena untuk Pertumbuhan Apa itu namanya Pertumbuhan daunnya sudah tinggi Jadi seperti itu sahabat ya Terima kasih buat sahabat Rizwanji Yang sudah meluangkan waktunya Untuk menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga video ini Menginspirasi dan bermanfaat Untuk Sahabat Rizwanji semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel